...barat telah diekshumasi. Langkah ini dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan keluarga Afif untuk mencari bukti dugaan penyiksaan di jasad korban. Akhirnya, upaya keluarga Afif untuk mencari keadilan atas peristiwa yang menewaskan bocah 13 tahun itu membuahkan hasil. Kamis pagi, ekshumasi atau penggalian kubur Afif Maulana telah dilakukan oleh tim dokter yang ditunjuk oleh Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia atau PDFMI. Lima orang anggota tim dokter bertugas melakukan ekshumasi. Langkah ini dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan keluarga Afif. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Soeharyono mengatakan polisian mengikuti seluruh prosedur yang diminta demi membuat rang kasus kematian Afif. Sudah bersama-sama menyaksikan permasuk dari LDA yang pastinya kita akan ikuti proses ini secara profesional, secara profesional, dan kami yakin kami akan mengikuti apa yang sudah menjadi agenda rangkaian kegiatan ekshumasi ini. Ya, itu hal yang majar. Kalau ada sesuatu yang mungkin perlu dilakukan, ya pasti dilakukan. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, karena ini bukan hal yang pertama. Pastinya masalah ekshumasi. Mengapa ada istilah ekshumasi, mengapa ada istilah kalibutur, kenapa harus ada istilah otopsi ulang, itu hal yang majar. Permohonan ekshumasi diterima Polresta Padang pada 29 Juli lalu. Setelah penggalian, jenazah Afif Maulana selanjutnya dibawa ke instalasi forensik RSUPM Jamil untuk diperiksa oleh tim dokter. Upaya ekshumasi dibutuhkan untuk mencari tahu penyebab sesungguhnya kematian Afif Maulana. Sebab hingga kini, keluarga yakin Afif tewas setelah mendapatkan penyiksaan oleh polisi yang menduduhnya terlibat dalam aksi tawuran. Yalvineski, Padang, Sumatera Barat